Dua korban tewasa keibat ledakan bahan petasan di Bondowoso, Jawa Timur dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara lokasi kejadian hingga minggu siang masih menjadi tontonan warga. Suasana duka menyelimuti keluarga korban ledakan bahan petasan di kota Kulon Bondowoso, Jawa Timur. Salah satunya terlihat di rumah kerabat korban mutiara Josephani, usia 13 tahun. Mereka menunggu kedatangan jenazah dari rumah sakit untuk dimakamkan. Warga juga sudah mempersiapkan makam dan sejumlah peralatan untuk memandikan korban. Jenazah Tara akan dimakamkan di pemakaman keluarga, sedangkan korban Agus Suryadi, anggota TNI akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Korban mutiara atau biasa dipanggil Tara ini tewas di rumahnya yang hancur akibat ledakan dasyat yang berasal dari rumah sersantai ini Agus Suryadi. Rumah Tara hancur hingga rata dengan tanah. Hingga minggu siang lokasi kejadian masih menjadi tontonan warga. Sementara saudara sejumlah polisi dan anggota TNI masih berjaga-jaga di lokasi kejadian untuk menunggu tim lapor Polda Jawa Timur.